Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamad ya kali ini kita akan belajar nilai dari kot-kot tangan 105 kali tangan 15 mat sampai selesai biar nanti paham ya oke di sini ini adalah soal dari UTBK ya ya UTBK tentang seperti ini langkah pertama seperti ini adalah kita rubah dulu kot ini menggunakan korelasi sudut sudut ternyata setelah kita cek dengan korelasi sudut itu nilai kot 105 itu sama dengan min tangan atau tangan 15 dikali tangan 15 sehingga nilai kot 105 adalah tangan 15 nya kalau kita kali ya akhirnya min tangan 15 kuadrat gitu ya sekarang sebelum kita cari tangan kuadrat kita cari dulu tangan yang tidak kuadrat dulu yaitu tangan 15 nah tangan 15 itu dapatnya dari tangan 45 kurangi 30 ataupun bisa kalian ambil juga dari 60 kurangi 45 juga sama hasilnya oke ya kita masukkan ke rumus tangan berarti tangan 45 dikurangi tangan 30 dibagi 1 min tangan 45 kali tangan 30 tangan 45 adalah 1 1 kurangi tangan 30 adalah seper akar 3 dibagi 1 karena ini min dari sini plus ya plus 1 kali seper akar 3 oke setelah itu ini tinggal kita semakan penyebut berarti sini akar 3 min 1 dibagi akar 3 dibagi akar 3 ditambah 1 berakar 3 kita keser dulu ya kita keser ke atas nah kita teruskan sini berarti ini sendiri kita corek akar 3 nya ini kita corek sehingga kalau kita lihat berarti kan menyisakan akar 3 min 1 dibagi akar 3 plus 1 oke ya kita kali kan ketemu akar 3 akar 3 jadi 3 min 2 akar 3 min 1 kuat adalah plus 1 dibagi disini 3 min 1 jadi dari A plus B kita kali dengan A min B saya pindah kata sini ya sehingga kita jumlah 3 tambah 1 ketemu 4 dikurangi 2 akar 3 dibagi 3 min 1 berarti kan 2 ya kita bagi lagi 2 min akar 3 kan ini cari adalah tangan kuadrat kita kuadratkan dulu 2 min akar 3 kuadrat kan hasilnya ketemu 4 min 2 akar 4 akar 3 plus 3 kita tutup jumlah 7 min 4 akar 3 karena yang dicari adalah min kita tambahin min berarti kalau kita tambahin min ketemu 4 akar 3 dikurangi tuh 7 seperti itu ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati